Halo guys kembali lagi dari Toteantrek Drawing kita akan belajar atau create plus Inventor ya guys ya di sini ada gambar dua dimensi nah kita akan membuat tiga dimensinya di Inventor ya guys ya di sini gambar contohnya yang ini gambar contohnya di sini kan ada gambar-gambar ininya dua dimensinya tapi kita akan bagi separoh biar lebih cepet ubah menjadi tiga dimensinya tinggal kita hapus aja yang begini bawah nah seperti ini jadinya terus caranya gimana sih biar masuk ke sini nah sangat mudah ya tinggal kita copy aja kita block block di sini keseruannya kita block tinggal CTRC CTRC terus baru kita masuk ke mulai ke Inventor ada sini tampilannya di sini masih masih belum diklik ya ada dua dimensi tiga dimensi kita dua dimensi dulu ini kita ubah menampilannya seperti ini terus tinggal kita CTR via yang tadi itu gambar di atau loket itu tinggal tunggu lagi loading nah ini gambarnya guys gambarnya yang ini kita block dulu semuanya tinggal kita klik yang bagian yang ini kita pindahin kita ke sini kita pindahin yang ke sini aja nih yang pasti gini aja tinggal kita download atau selesai nah kalau udah seperti ini tinggal kita kita ubah menjadi tampilan tiga dimensi kita pindahin sini klik nah seperti ini tampilannya kalau udah seperti ini tinggal kita klik M pernaunan di sini guys ya di sini atau tekan R yang bagian ini kita klik kita bikin dulu yang ininya eh sorry kita coba lagi kita klik dulu objek ininya baru ke sini baru ke sini nah tinggal kita oke nah seperti ini guys ya tiga dimensinya kita lihat gambar contohnya ini tiga dimensinya ini dua dimensinya nah disini kan ada ada M25.15 ini kan kalau M itu diameter eh diameter berat ya guys ya masuknya di sini ada beratnya dan di sini juga ada di dalamnya M bukan M ya guys ya yang yang ini M25 juga sama yang ini berat juga ah di sini kita akan buat beratnya kita buatnya langsung aja biar lebih cepat kita gunakan list yang begini ini tinggal kita klik aja objek yang bagian sininya nih tinggal kita oke ini udah jadi berat guys dalamnya terus apalagi guys yang bagian ininya luarnya tinggal kita kasih kita puterin dulu pakai Robin nah tinggal kita gunakan di sini kita gunakan radius dulu ya guys ya kita radius klik dulu objek ininya terus berapa di sini kita kasih dua aja nggak apa-apa tinggal kita oke baru kita gunakan ulirnya atau beratnya kita oke tinggal oke nah seperti ini guys tampilannya nah tampilannya seperti ini gambar dua dimensinya seperti ini tiga dimensinya guys nya baru kita kasih warna dulu biar lebih enak kelihatannya kita kasih warna 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 yang rada bagus metal metal coba lagi yang metal ah yang ini aja guys nah itu dia guys sangat mudahkan cara mengubah menjadi tiga dimensi di emetor atau ke atau kedua dimensi di emetor tiga dimensi Nah kalau ada kesulitan silahkan komentar Jangan lupa subscribe dan like semoga membuat video tutorial ini mau maaf kalau ada kesalahan sampai jumpa kembali guys